Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Gurugumbul Channel Apakah saya ganteng? Apapun jawabannya Saya minta Baraya menonton video ini sampai tuntas Karena kita akan berbicara tentang salah satu Perseturuan paling epik Dalam sejarah Indonesia modern Yaitu antara kelompok nasionalis sayap kanan Versus kelompok nasionalis sayap kiri Atau yang masyarakat umum biasa sebut sebagai Perseturuan antar PKI Versus DITI Ada beberapa fakta yang saya yakin Baraya belum tahu Jadi simak sampai tuntas Yuk kita mulai Tak lama setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya Indonesia juga tentu saja Mereka dituntut untuk memiliki barisan tentara Barisan tentara Indonesia namanya adalah TNI Yang sebelumnya adalah TKR Dan sebelumnya itu adalah BKR Ketika TNI baru terbentuk itu Sebenarnya ada 3 elemen besar Yang bernaung di dalam TNI Yang pertama itu adalah kelompok tentara-tentara profesional Mereka itu adalah berasal dari orang-orang kenil Mantan tentara kenil Karena itu mereka mendapatkan pelatihan yang cukup memadai sebagai tentara Nah orang yang semacam ini diantaranya adalah Pak Urib Sumuharjo Kemudian elemen yang kedua itu adalah elemen ekspeta Atau tentara-tentara semi-militer Jadi mereka mendapatkan pelatihan sebagai tentara Tetapi pelatihannya nanggung karena dilakukan oleh Jepang Waktunya sangat singkat Kemudian mereka adalah semi-militer tentu saja untuk mempertahankan Indonesia Begitu Pak Dirman itu adalah salah satu dari kelompok yang dimaksud itu Kemudian kelompok yang ketiga itu adalah kelompok Laskar-Laskar Nah Laskar ini terdiri atas banyak sekali kelompok Ada kelompok kiri, ada kelompok nasionalis Dan yang paling besar itu adalah kelompok santri Atau Laskar-Laskar Islam Di antaranya adalah Hizbul Waton gitu ya Hizbulah, kemudian Visabilillah dan sebagainya Nah barisan yang ketiga ini adalah barisan milisi Mereka tidak pernah mendapatkan pelatihan militer sama sekali Tetapi karena mereka angkat senjata melawan Belanda Maka mereka masuk dalam bagian ketentaraan Begitu Nah barisan ini yang terdiri atas banyak bagian itu Sebenarnya menyimpan barah dalam sekam Karena permusuhan antara misalkan orang-orang Islam Dengan orang-orang komunis itu sudah ada sejak zaman dulu Tetapi mereka tidak saling ribut satu sama lain Karena mereka dipersatukan oleh musuh yang sama Yaitu agresor Belanda Begitu Masalah muncul ketika Sultan Syahrir Perdana Menteri pada waktu itu kalah dalam perundingan Linggarjati Yang membuat wilayah Nusantara yang diklaim itu Ternyata hanya diakui Sumatera dan Jawa saja Nah yang lebih buruknya lagi adalah Ketika Sultan Syahrir Dipecat Dia digantikan oleh Amir Syahrir Fudin Siapakah dia? Kelompok kiri Orang sosialis Orang komunis Yang ketika dia menjabat sebagai Perdana Menteri Dia berupaya sebisa mungkin Untuk masuk ke dalam ketentaraan Mengobok-obok Dan berusaha untuk menyingkirkan Orang-orang kanan Orang-orang santri Hisbullah dan sebagainya Keluar ketentaraan Dan di sisi lain sebisa mungkin Dia berusaha untuk memasukkan elemen-elemen sosialis Komunis Kedalam tentara Indonesia Begitu Nah disitulah mulai muncul Sengketa-sengketa kemarahan-kemarahan Dari orang-orang Islam Yang merasa dipinggirkan Karena justru ketentaraan malah dipenuhi oleh orang-orang komunis Begitulah kira-kira Dan ya Lagi-lagi itu baru Sebenarnya baru percikan-percikan amarah gitu Dan amarah yang benar-benar pecah itu adalah Ketika Amir Syarifuddin juga ternyata gagal Dalam perundingan Renville Alih-alih dia mendapatkan wilayah Indonesia yang lebih besar Dia malah menyerahkan dalam tanda kutip Jawa Barat, Sumatera Timur, dan Sumatera Utara kepada Belanda Maka TNI dan rakyat yang melawan Yang ada di Jawa Barat Dan di Sumatera Timur dan Sumatera Utara Itu harus disingkirkan Pindah ke tempat yang lain Karena itu sudah menjadi milik Belanda Nah maka disini tentara-tentara itu Tentara yang Laskar itu Pecah jadi dua kelompok Kelompok yang pertama itu adalah Kelompok yang marah luar biasa Dan ingin memenggal Amir Syarifuddin Karena menyerahkan khususnya Jawa Barat kepada Belanda Tetapi mereka tunduk patuh pada pemerintahan Bagaimanapun Jadi ketika Soekarno dan Hatta bilang Ayo kita pindah ke Jawa Tengah atau Jawa Timur Maka mereka semua pindah Marah Tapi tetap taat pada perintah Dan ada satu lagi kelompok dari tentara itu Yang menolak melakukan itu Saya benar-benar benci pada pemerintah Dan bagaimana mungkin kita harus setia pada pemerintahan Yang menyerahkan wilayahnya Pada agresor Kan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dimaafkan Jadi dalam hal ini Kalau kami memberontak Kami memberontak pada para pengkhianat Mereka argumentasinya itu adalah seperti itu Nah Yang lebih buruk lagi sebenarnya ada di sisi Amir Syarifuddin Karena dia gagal dalam perundingan Renville Maka dia dipecat Karena dia dipecat Maka dia sebenarnya menjadi bulan-bulanan Dari orang-orang yang ada di bawah Laskar-laskar itu Dan dia kehilangan lobby-lobby politik di atasnya Ditambah lagi pengganti Amir Syarifuddin Itu adalah Muhammad Hatta Muhammad Hatta itu berusaha untuk melakukan Kebijakan yang namanya RERA Reorganisasi dan rasionalisasi Apa itu? Jumlah tentara Indonesia yang jumlahnya awalnya Satu juta orang itu Kemudian dipangkas menjadi sangat kecil Menjadi seratus lima puluh ribu orang Demi efisiensi dan demi efektivitas Nah Seratus lima puluh ribu orang itu Ternyata menyingkirkan juga Semua orang-orang kiri Yang telah ditanamkan Amir Syarifuddin Kedalam tubuh TNI Makanya Amir Syarifuddin sekarang Benar-benar tidak memiliki kekuasaan apapun Dan tentara-tentara yang sudah disiapkannya Sekarang menjadi tentara-tentara Ronin Yang tidak memiliki Tuhan yang tidak Mendapat perintah dari atasan Begitu Nah Karena sudah tidak ada jalan keluar Di bawah dia diincar mau dipenggal Di atas dia sudah kehilangan lobi-lobi politik Maka akhirnya dia panggil musuh Kemudian dia melakukan pemberontakan Yang kita kenal sebagai pemberontakan PKI Madiun Tahun 1948 Begitu Nah PKI Madiun ini Sebenarnya umurnya sangat-sangat pendek Sekali digebrak sama divisi batalion Siliwangi Dia habis langsung Karena pada waktu itu Dia tidak mendapatkan simpati dari rakyat sama sekali Karena rakyat mengira bahwa Amir Syarifuddin itu Udah gagal dalam perundingan Renville Udah menyerahkan kepada Belanda Dipecat Eh malah dia marah-marah Terus melakukan pemberontakan Kan ini benar-benar Sangat Sangat tidak simpatik Nah berbeda halnya dengan pemberontakan DITII Pemberontakan DITII yang di bawah Kartos Wirjo itu Yang ada di Jawa Barat Dia justru malah mendapatkan simpati dari rakyat Yang sangat luar biasa Karena DITII itu justru mempertahankan Jawa Barat Dari serangan Belanda Walaupun mereka harus mati Walaupun mereka harus melanggar Peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan Dari pemerintah pusat Begitu Nah maka ketika PKI di Madiun itu dihancurkan Tahun 48 Bersemilah di Jawa Barat Pemberontakan DITII Kartos Wirjo Nah pemberontakan DITII Ternyata bertahan jauh lebih lama Apalagi kalau misalkan dibandingkan dengan Pemberontakan PKI Madiun Pemberontakan DITII itu sampai puluhan tahun Kenapa bisa seperti itu? Alasan yang pertama itu adalah Karena motifnya Nampaknya mendorong simpati Kan dia itu berusaha untuk mempertahankan Jawa Barat Nah dalam hal ini Dia benar-benar mendapatkan simpati rakyat Kemudian yang kedua Dia latarnya itu adalah Islam Dan orang-orang Jawa Barat itu religius Dalam pemilu pun Partai pemenang itu Pasti yang Islam-Islami Yang seperti itu di Jawa Barat itu basisnya Makanya ketika Kartos Wirjo Mengajak atau membawa Bendera Islam Dan ada di wilayah Islam Maka dia akan lebih banyak Mendapatkan simpati dari rakyat Begitu Kemudian alasan yang ketiga adalah Bahwa DITII itu Tidak seperti komunis Dimana dia bergeraknya di perkotaan Tetapi dia bergeraknya di gunung-gunung Di hutan-hutan Nah ini memberikan dua dampak besar Yang pertama adalah Dia susah sekali untuk ditangkap Karena di gunung-gunung Kemudian yang kedua itu adalah Ngapain juga ditangkap Orang dia ada di gunung Dia kan tidak mengancam orang-orang yang ada di perkotaan Di perkotaan semuanya hidup Biasa-biasa aja Di bawah kendali pemerintahan Sedangkan di gunung-gunung mereka ada Jadi ya biarin aja Yang seperti itu Nah begitu Tetapi Lambat laun Seiring dengan perjalanan waktu Ketika DITII masih bisa bertahan Di pegunungan-pegunungan Jawa Barat PKI bangkit lagi Di bawah siapa? Dipa Nusantara Aidit Orang ini adalah pemuda yang sangat bersemangat Dan dalam beberapa hal Saya pikir dia itu jenius Jenius dalam artian Bayangkan PKI tahun 1948 Dia habis Benar-benar tidak mendapatkan simpati Kemudian tahun 50-an dia naik sebagai pimpinan Dan tahun 55 Dia mendapatkan suara sampai posisi nomor 4 Di antara partai-partai yang ikut menjadi kontestan pemilu Luar biasa PKI segera menjadi salah satu partai paling besar di Indonesia Dan menjadi ancaman bagi kelompok-kelompok Islam Nah salah satu kelompok Islam yang menjadi sangat bermusuhan itu adalah DITII Nah si PKI itu pada waktu itu melihat bahwa DITII itu adalah kelompok radikal yang harus diberangus Walaupun mereka adanya di gunung-gunung Tetapi mereka tidak boleh dibiarkan Maka PKI itu selain melakukan infiltrasi terhadap tentara Infiltrasi kepada pemerintahan Kemudian berusaha masuk ke dalam elemen-elemen masyarakat dan sebagainya Mereka juga berusaha untuk masuk Menginfiltrasi menjadi agen intel Kepada orang-orang DITII di gunung-gunung itu Jadi baraya begini ya Ada hal yang harus baraya garis bawahi Dimana baraya bisa menemukan intel Di tempat di kantung orang-orang radikal berada Begitu Jadi kenapa harus orang-orang radikal Kalau baraya misalkan menjadi infostor Maka salah satu tempat yang paling nyaman untuk para infostor Atau para penyusup atau para intel adalah Tempat dimana kelompok itu sangat besar Tetapi orang-orang disaranya bodoh-bodoh Salah satu cara atau salah satu prasyarat Agar baraya diterima menjadi kaum radikal Adalah baraya harus bodoh dulu Nah, karena menjadi orang bodoh Maka ketika dimasuki oleh kelompok-kelompok tertentu Mereka tidak akan sadar Maka kelompok-kelompok tertentu itu bisa saja menyetir Seenaknya dari kelompok yang diikutinya Dan ini sama seperti cara yang digunakan PKI Ketika awal mula masuk ke Indonesia Kan awal masuk ke Indonesia itu lewat snaflip Orang Belanda Tapi kan nggak laku Maka dia bisa menjadi laku itu ketika Semaun dan Darsono menjadi ketuanya Dan kemudian mereka masuk ke dalam sarekat Islam Jadi masuk menyelusup ke Islam Kemudian di sana ngobrak-ngabrik Dan kemudian dia jadi PKI gitu Jadi PKI itu berdirinya dari situ Nah, cara yang sama digunakan terhadap DITI Maka DITI yang mau dihancurkan itu Mereka masuk ke sana Kemudian mereka melakukan dua cara Eh, tiga cara Yang pertama itu adalah Mereka berpura-pura menjadi DITI Kemudian mereka melakukan kekerasan yang sangat bengis terhadap rakyat Jadi ada orang dirampas, disembelih gitu Itu kalau Baraya misalkan datang ke perkampungan-perkampungan di Garut Dan Tasik Malaya Baraya ngobrol sama orang-orang tua Mereka pasti trauma sama yang namanya DITI Karena mereka suka ngegorok orang Begitu Dan ada kemungkinan besar bahwa yang menggorok itu sebenarnya bukan DITI Tetapi PKI Karena PKI nyamar jadi DITI Begitu Biar apa? Biar simpati rakyat Kan senjata terbesar DITI itu adalah simpati rakyat Nah, biar simpati rakyat tercerabut dari akar-akarnya terhadap DITI Itu alasan yang pertama Atau itu cara yang pertama Cara yang kedua PKI masuk ke dalam DITI Kemudian nyamar jadi ustadinya Dan kemudian Membuat DITI itu menjadi semakin radikal Menjadi semakin kasar dan beringas Jadi DITI mulai mengkafir-kafirkan kelompok lain Ya, yang kayak gitu Itu dimulai ketika PKI berusaha melakukan infiltrasi Dan cara seperti ini juga dilakukan oleh Israel Baraya tau gak? Hamas Itu kita kenal sekarang sebagai pejuang anti-Israel Yang nembak-nembakin roket dan sebagainya gitu ya Sebenarnya Hamas itu awal mula berdirinya itu Atau sponsor dari Mossad Atau sponsor dari Israel Kenapa bisa seperti itu? Ya, si Israel itu membutuhkan Sebuah frame yang besar Bahwa orang-orang Palestina memang teroris Bahwa orang-orang Palestina itu memang radikal Dan karena itu disponsorilah yang namanya Hamas Jadi Hamas nembak-nembakin Ngebom-ngebomin Apa dan sebagainya Nah, si Israelnya senang Karena apa? Karena dunia internasional akhirnya melihat Dengan mata kepala sendiri Bahwa Palestina memang radikal Begitu Maka ketika misalkan mereka membunuhi Atau dan sebagainya Misalkan tetap bikin tempat-tempat Pemukiman Yahudi dan sebagainya Ya, warga di seluruh dunia tetap aja Tidak bersimpati kepada perjuangan orang-orang Palestina Begitu Nah, cara yang sama dilakukan oleh PKI terhadap DITI Dengan cara yang seperti itu Orang-orang DITI itu Diradikalkan, dikasarkan Agar apa? Agar mereka benar-benar mudah untuk dihancurkan Dan agar mereka menjadi musuh bersama bagi masyarakat Begitu Kemudian yang ketiga itu adalah Bahwa orang-orang yang menggorok itu Sebenarnya adalah orang-orang DITI asli Bahkan yang tidak dikompori oleh orang-orang PKI Tetapi mereka menggorok Karena melihat temannya sendiri Melakukan kekerasan terhadap orang lain Mereka berusaha untuk memaklumi Kan misalkan di dunia Islam juga ada yang seperti itu kan Ada teroris Ngebom Gara-gara orang Islam Maka dia kemudian dimaklumi Bahkan kemudian diikuti Kan banyak modus-modus yang seperti itu Adan dulu ya, berhenti Nama DITI pada akhirnya benar-benar hancur Benar-benar terkubur Benar-benar dihinakan oleh masyarakat Sampai masyarakat rela Ketika upaya untuk menghancurkan DITI itu Dinamai sebagai Operasi Pagar Betis Barai pikir nama Operasi Pagar Betis itu biasa aja Sebenarnya itu adalah sebuah akronim yang menyakitkan Yaitu Pagar Pasukan Gabungan Rakyat dan TNI Berantas Tentara Islam Jadi tentara Islam itu menjadi diberantas oleh TNI dan rakyat begitu Dan pada waktu itu Ketika tahun 1962 Kartos Wiryo ditembak mati Maka PKI sorak-sorai Horey Sedangkan orang-orang Islam benar-benar marah luar biasa terhadap PKI Tapi gak bisa apa-apa Karena sebagian diantara mereka ditembak juga Sebagian yang lain ditangkap kemudian dipenjara seumur hidup Dan ada beberapa yang kroco-kroconya itu Dipersilahkan untuk pulang ke rumah Tetapi mereka harus lapor tiap sepekan sekali ke Koramil Begitu Nah Kemenangan PKI atas DITI ini Sebenarnya hanya sebentar Karena PKI pada akhirnya dapat karmanya Sekitar 3 tahun kemudian Tahun 1965 Terjadi sebuah kub yang sangat membingungkan Yang kita kenal sebagai peristiwa G30S Yang kemudian ditambahin dengan PKI Ya kereta lewat Nah menanggapi PKI yang pada waktu itu sedang benar-benar di ujung tanduk Itu orang-orang angkatan darat Khususnya adalah Pak Suharto Dan kemudian Pak Ali Murtopo Salah seorang intel paling jenius Yang kita kenal Yang ada di Indonesia Itu kemudian melakukan negosiasi dengan orang-orang DITI Jadi mereka yang di penjara Yang di rumah dan sebagainya Dikumpulkan semuanya Kalian mau gak dikasih proyekan Yaitu memberantas orang-orang PKI Nah orang-orang DITI bersemangat luar biasa Karena mereka percaya bahwa gerakan DITI itu dihancurkannya kan oleh PKI Dan kemudian sekarang mereka punya kesempatan Oke kami bantu pemerintah Untuk menghancurkan PKI Tetapi pada waktu itu DITI pecah lagi jadi dua kelompok Atau mantan orang-orang DITI itu pecah jadi dua kelompok Kelompok pertama itu adalah Orang-orang yang secara sukarela Membantu pemerintah untuk menghancurkan PKI Begitu Mereka gak dibayar, gak dimodalin, gak dikasih mobil, gak dikasih senjata Bahkan gak dikasih uang Mereka rela demi dendam dan demi ingin menghancurkan komunis yang dulu pernah menghancurkan mereka Begitu Itu kelompok yang pertama Kemudian kelompok yang kedua itu adalah kelompok orang-orang DITI Yang bergabung dengan pemerintah Dan kemudian mereka difasilitasi oleh pemerintah Dikasih mobil Dikasih uang Dikasih jabatan dan sebagainya Dan baik kelompok yang pertama maupun kelompok yang kedua Itu benar-benar melakukan tugasnya dengan sangat baik Mereka membantai orang-orang PKI Menghancurkannya Dan kemudian membuat mereka itu benar-benar tidak bersisa sama sekali Nah PKI dalam kurun waktu 1966 sampai 1969 sudah benar-benar habis di Indonesia Dan pada waktu itu tentu saja walaupun sponsornya itu adalah Angkatan Darat Tetapi salah satu yang paling berjasa untuk menghabisi orang-orang komunis Adalah mantan dari orang-orang DITI Maka sekarang ketika komunisnya yang sudah hamcur DITI yang senang Makan tuh karma dan blablabla Begitu seterusnya ya Jadi perseturan antara DITI dan PKI itu sebenarnya adalah Seperti perseturan antara Senju ngelawan Uchiha gitu ya Nah sekarang yang di akhirnya itu kan final battle-nya itu Yang menangnya itu adalah DITI ya Nah DITI itu sekarang kan kemudian diberi semua fasilitas oleh negara Termasuk juga mereka akhirnya diberi perusahaan yang sangat besar Kemudian diberi tunjangan dan diberikan izin untuk masuk ke partai Golkar Dan mereka kemudian muncul lagi di sana Bersemi lagi Dan ketika Golkarnya pecah di era reformasi Jadi banyak sekali kan sekarang pecahan-pecahan Golkar Nah pecahan-pecahan mantan dari DITI juga misalkan ada di sana DITI-nya sudah hilang Tetapi orang-orangnya dan keturunannya itu sampai sekarang masih ada Di partai-partai yang dimaksud itu Makanya Baraya harus berhati-hati baik terhadap PK maupun DI Karena ya sekali lagi organisasinya sudah hilang Ide-idenya juga misalkan sudah lebur dan sebagainya Tetapi ya keturunan dan sebagainya masih ada gitu Itu mau canda aja sih Tapi intinya begini Baraya Ternyata radikalisme itu habis ketika mereka sudah mendapatkan makanan Jadi orang-orang DITI awalnya itu benar-benar ingin memberontak Ingin mendirikan negara Islam Indonesia dan sebagainya Tetapi ketika mereka difasilitasi Mendapatkan mobil, mendapatkan perusahaan, mendapatkan tunjangan Masuk ke dalam partai politik dan sebagainya Tidak ada lagi keinginan mereka untuk memberontak Begitu Maka radikalisme itu Prasyarat yang tadi disebutkan yang pertama itu adalah Bahwa mereka harus bodoh Makanya menjadi radikal Kata Nabi Muhammad juga seperti itu Dan mereka yang akan menghancurkan umat Kalau radikalismenya dibiarkan Tetapi bagaimana caranya untuk menghilangkan radikalisme mereka Beri mereka makan Mereka teriak-teriak habis-habisan juga Kalau sudah dikasih nasi bungkus Sudah senyap Sudah diem gitu Ya karakteristik radikalisme di mana-mana juga sama seperti itu Jadi semoga bisa dipahami bersama Terima kasih karena sudah menyimak Saya Guru Gembul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!